Kita sekarang kumpul lagi ngomongin soal persuasi ya, jadi topiknya cukup menarik. Ini juga sebenarnya belakangan ini kita lagi di growth space sendiri sedang membahas soal critical thinking. Dan salah satunya adalah persuasi. Dan persuasi ini penting ya, persuasi ini kan bagaimana kita menjual ide, bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita. Dan juga bagaimana caranya agar orang atau pihak lain mereka jadi terbujuk. Ini juga berlaku di mana-mana, gak cuma di lingkungan pekerjaan. Ini juga berlaku misalnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada pasangan yang aku mau ngebujuk pasanganku untuk ngajak liburan ke Bali. Sementara dia pengen liburannya ke Jogja. Gimana caranya kita bisa persuasi? Atau misalnya mengajak teman buat makan di restoran baru yang enak gitu. Gimana ceritanya, itu juga bisa dilakukan dengan persuasi. Nah, kali ini juga kita sudah kedatangan beberapa narasumber, pembicara. Ada Steven dan juga Aprilian. Aku mau menyapa Steven dulu. Halo Steven. Halo semua. Selamat malam. Masih di Lombok ya? Ya, masih di Lombok ya? Ya, masih di Lombok ya? Ya, benar-benar. Oke, buat teman-teman yang belum kenal. Jadi, Steven ini sekarang tinggal di Lombok dan masih kerja di hospitality ya? Aku masih kerja di hospitality. Kebetulan aku juga di bagian business development. Jadi, nanti aku bakalan sharing ke teman-teman semua sih tentang sales. Itu kan biasanya kalau kita misalnya kayak ketemu sama klien dan lain-lain, biasanya kita juga pakai komunikasi persuasif ke mereka. Betul, betul. Nanti dikasih tips dan trik ya biar jualannya sukses ya. Siap. Oke. Siap. Thank you, Steven. Dan sekarang juga ada Mas Aprilian. Halo. Halo, Kak Ju. Salam kenal. Jadi, saya dijelaskan sedikit Mas tentang profilnya sekarang, pekerjaannya sebagai communication consultant. Ya, terima kasih. Perkenalkan teman-teman. Nama saya Aprilian Eka Prananca. Panggil aja Anan. Saya suka share terkait komunikasi. Kenapa komunikasi? Ternyata dari beberapa survei, komunikasi jadi salah satu faktor yang bikin orang takut gitu. Khususnya ngomong di depan orang ya. Dan menariknya itu lebih takut daripada berada di gedung tinggi gitu. Jadi, menurut saya kesukaan saya ini ternyata bisa menjadi manfaat gitu. Dan kalau teman-teman mau ngobrolin soal komunikasi, diskusi terkait komunikasi, bisa lewat channel Youtube saya Berani Bicara atau bisa juga di Instagram Anan underscore Prananca. Terima kasih. Oke, nah buat teman-teman yang pengen ngepoin langsung dari Youtube-nya Mas Anan tuh ada tuh silahkan cek aja di bionya ya. Dan nanti bisa juga add di Instagramnya. Terima kasih Kak Ju. Itu menarik tadi ketika Mas Anan bilang ya, sebenarnya berbicara itu jauh lebih nyermin ya bahkan dibanding kita ada di tempat tinggi gitu ya. Bisa dijelasin sedikit gak Mas soal itu Mas? Iya, jadi banyak dari kita gitu ya suruh maju ke depan tuh kayak disuruh ngelewatin jembatan yang mungkin gak ada pegangannya gitu ya. Banyak orang takut banget padahal disuruh ke depan itu jadi momen yang penting gitu ya buat kita ngasih tau siapa sih kita, apa sih otentiknya kita, apa pembeda Anan yang sekarang dengan Anan yang lainnya mungkin, atau Anan yang dulu bahkan. Nah ini jadi branding juga sih ketika kita mau ambil kesempatan tersebut. Dan sayangnya ketakutan itu masih jadi apa ya, jadi satu sikap gitu buat orang-orang bahwa gue bukan orang yang extrovert kok gitu. Padahal gak ada kaitannya sih introvert dan extrovert dengan bisa menguasai skill komunikasi. Apakah karena memang kita dari kecil tidak biasa diajarin ngomong atau gimana tuh sebenarnya? Mungkin di rumah gak terbiasa untuk berpendapat kali ya Kak Jo ya. Banyak dari kita yang kalau ada acara keluarga kita suruh ngikut aja gak bisa berpendapat kita mau kemana. Mungkin hal simpel kayak nentuin pergi kemana, makan apa, saya maunya apa, dan gak diberikan ruang untuk berbicara. Jadi akhirnya kita mikir udahlah ngikut aja yang ada aja, nanti ketika gak suka terus baru nggerutu di belakang. Itu bagus banget sih, dulu juga seperti itu sering. Dan mungkin kayak ini juga ketika ditula, jadi awalnya kan persuasi itu sebenarnya masalah dikomunikasi ya, bahwa kita mungkin tidak bisa menyampaikan pendapat dengan baik sehingga kita tidak bisa mempersuasi orang tersebut. Apakah begitu ya Mas Hanan? Ya kurang lebih seperti itu, karena kita udah gak pede, orang gimana mau yakin sama apa yang mau kita sampein gitu. Itu simpelnya kayak ngaca aja gitu, kalau kita udah ngeliat diri kita, ah kayaknya kurang menarik deh. Ya orang lain juga akan menangkapnya hal serupa, apalagi kalau kita punya gagasan ya. Gue punya ide nih, gimana kalau Kamis malam kita ngobrolin soal persuasif communication. Kalau kita nyaja udah minder sih kayaknya orang lain juga akan yakin loh, pasti akan kayak gitu sih, kurang lebih. Right, right, right. Mungkin aku juga mau cerita sedikit sih, jadi ini berasa banget soal komunikasi dan persuasi ya. Sebelum ke persuasi kita ke komunikasi dulu. Jadi dulu pun ketika awal-awal bekerja, gue bekerja di social media agency, kemudian kan ya setelah berapa tahun naik level jadi manager. Nah ketika jadi manager itu mulai sering meeting, ketemu klien gitu ya, dan harus ngobrol sama klien. Dan itu juga momen pertama dimana masuk ke kantor baru, terus dikenalin ke klien, meeting kita, terus besoknya si klien bilang ke bos. Dia minta kalau gue diganti orang lain aja. Terus kan kayak, loh kenapa gitu. Karena ternyata ketika di meeting pun tidak bisa kurang komunikatif lah, terlalu pasif gitu ya. Terus juga kayaknya gak meyakinkan aja gitu, hanya karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah buat gue sendiri ini jadi satu cambukan ya, wah iya gue udah di posisi ini, udah sering ketemu klien, jadi harus lebih bisa belajar komunikasi, belajar presentasi, belajar persuasi juga. Ya karena tuntutan pekerjaan dan saya juga tidak mau dipecat, jadinya belajar. Dan kalau dipikir-pikir sekarang, sebenarnya komunikasi dan persuasi ini sangat relevan ya, apalagi di era social media, dimana kita sudah bisa bikin channel sendiri dan berkomunikasi dengan orang banyak. Nah aku mau ke Steven dulu nih. Steven, kalau Steven sendiri, apakah dulu awal-awal itu, dalam awal bekerja gitu ya, ada kesulitan gak untuk menjual jasanya atau produknya gitu ya? Atau memang udah terbiasa dulu mungkin dari sekolah gitu ya, biasa entahlah jualan atau misalnya membujuk teman-teman buat nongkrong atau gimana-gimana Steven? Ada banget lah Kak Jo, terutama ini sih, maksudnya kita kan kalau misalnya kita di bagian sales kan, itu kan balik lagi nih, kita salesnya itu kita lebih menjual ke barang apa, misalnya makanan atau mungkin jasa, atau mungkin kayak software, itu kan tergantung sama kita lagi. Nah dulu pertama-tama pas aku lulus kuliah itu, belum lulus kuliah deh waktu itu, jadi aku memang udah tekunin di sales ini, karena dulu aku pas kuliah juga aku ambilnya kan ilmu komunikasi. Terus di kuliah tuh waktu itu aku juga belajar tentang persuasive communication ini sih, kayak gimana kita ngeyakinin orang, terus kita harus ngebujuk dia gitu loh dengan pesan-pesan yang mungkin lebih menyentuh mereka. Nah itu aku belajarnya juga cukup lama sih Kak Jo, dan pertama-tama tuh aku kayak dapat banyak rejection, jadi kalau misalnya sales itu kita ini ya, apa ya, bener-bener rejection tuh kayak udah makanan kita sehari-hari lah. Jadi, jadi pas waktu itu sih aku dapat banyak banget rejection, terus mau coba masuk ke mereka juga pakai kata-kata yang menyentuh gitu-gitu juga, dalam diri aku juga aku belum pede banget, nah itu bener sih, tadi aku setuju dengan Mas Anan, kalau kita tuh misalnya kita mau nawarin suatu produk atau kita mau kayak nawarin suatu jasa, kita tuh dalam diri kita, kita harus pede dulu nih, baru kita bisa nawarin ke mereka. Nah jadi, ya itu sih Kak Jo, pertama-tama pas aku di role sales ini sih, bener-bener masih ini sih, masih kagok lah bahasanya. Baik, terus gimana caranya kamu bisa mengatasi kekagokanmu itu? Itu, aku waktu itu sempat ikut ini juga sih, kayak online training ya, jadi untuk kayak how to be a great sales gitu loh, kayak gimana cara kita komunikasi yang baik dengan customer kita, dengan audiens kita, dan juga misalnya kita ada satu bareng yang kita mau jual nih, atau satu service, eh satu ya services atau yang lain, itu kita gak boleh terkesan memaksa sih, kalau sales itu kita gak boleh maksa, jadi kita itu harus lebih menekankan ke mereka, tiga apa ya, kayak ada tiga trik persuasi gitu sih yang aku belajar dulu, jadi kita tuh harus, misalnya kita ngejual produk nih, kita harus tekanin ke mereka tuh kayak produk kita nih mungkin eksklusif gitu loh, apa yang ngebedain produk kita sama yang lain, terus mungkin juga kita bisa kasih tau ke mereka kayak USP, unique selling point dari produk kita nih, apa sih yang produk lain tuh gak ada gitu loh. terus yang kedua itu juga, aku selalu tekanin ke, apa namanya, leads atau klien aku, kalau misalnya mereka masih bingung nih atau mereka gak yakin, itu aku selalu tekanin ini sih, kayak kerugian gitu loh, misalnya kalau misalnya mereka gak ambil service kita, atau mereka gak beli produk kita, kayak gini-gini-gini, mereka bakalan, apa ya, kayak rugi lah maksudnya, ini kan kayak terbatas banget produknya, terus juga produknya eksklusif gitu-gitu, aku biasanya kayak lebih ke arah situ sih, tapi aku gak maksa sama sekali, karena kalau misalnya kita udah ada unsur pemaksaan di sana, mereka pun bakalan bisa ngerasain juga gitu loh, dan speaking of sales sendiri tuh biasanya, itu tuh lebih balik ke diri kita lagi sih Kak Jo, jadi pembawaan kita pas kita bicara sama mereka, pas kita nyampein tentang produk kita mungkin, kayak mereka bakalan ngeliat mimik kita juga nih, dari intonasi kita, dari kita ngejelasin produknya, terus kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih, sama yang terakhir itu biasanya aku lebih jelasin ke testimonial juga nih, jadi misalnya yang ngebedain produk kita sama produk yang lain tuh apa, misalnya kayak produk kita mungkin lebih apa ya, misalnya kayak produk kita jasa travel nih mungkin, nah mungkin travel kita ini lebih kayak menekankan ke misalnya videografi misalnya, kayak family videografi atau apa-apa yang biasanya bisa kita profit dibandingin sama tour travel yang lain gitu loh Kak. Baik, dan ini juga berarti sampai sekarang udah lumayan jago lah ya, berapa tahun kira-kira, setiapnya jadi show? Aku dulu sales itu pertama kali aku kerja itu di property, jadi property company gitu, aku ngejual villa dan property tanah gitu, itu aku 2 tahun disana, terus aku juga waktu itu aku di sales juga di bagian makanan gitu, jadi dia kayak, kalau misalnya kalian tau di Jakarta tuh ada kayak restaurant hotpot ya, jadi aku waktu itu juga kita, aku di bagian business developmentnya juga, itu di bagian ngejual makanan-makanan mereka juga, itu aku 1 tahun setengah, dan sekarang aku di business development juga, kebetulan aku di hospitality sih, lebih ke hospitality, jadi kita kayak tawarin solusi ke mereka, tawarin solusi ke mereka, itu lebih ke hospitality software. Oke, nice. Thanks, Stefan, buat sharingnya, gue mau ke Angel lah dulu. Siap, thank you. Halo, Kak Angel. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, Kak Angel, ini juga mungkin ada, kita kembali lagi bertemu, tapi mungkin ada beberapa teman-teman disini yang belum kenal sama Kak Angel, jadi perkenalan tiga dulu Kak Angel, sebelum kita masuk ke topik persuasi. Oke, iya. Halo, Jonathan, Stephen, Aprilian, teman-teman semua, salam kenal, aku Angel. aku saat ini bekerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai HR, baru sih, baru pindah. Aku pengalaman di konsultan juga sebelumnya, gitu. Kemudian juga aktif juga sih ya, untuk campaign, untuk speakers di kampus biasanya online gitu, banyak membicarakan tentang karir, happiness, productivity, gitu. Dan rutin juga di Doors to Hearts setiap Rabu sama Sabtu. Itu aja. Thank you. Nice. Nah, kalau Kak Angel sendiri, di kantor atau misalnya di pinggiran sehari-hari ini, sering berhubungan dengan komunikasi atau persuasi, nggak sebagai seorang HR juga? Iya. Sebagai seorang HR. Kira-kira ada apa ya? Ada ada hal persuasi nggak yang dilakukan sebagai HR? Apakah itu misalnya? Dalam hal, biasanya karyawan, biasanya HR itu yang dibujuk ya? Iya nggak sih? Banyak banget, Mas Jonathan, kalau hal-hal persuasif yang dilakukan sebagai praktisi HR, gitu. Nah, di HR sendiri itu kan banyak bidang ya. Aku pernah di hiring, gitu kan. Kemudian juga, misalnya kalau di bagian di organization development, itu juga kita berhubungan dengan banyak departemen, gitu. Simple aja, apapun yang kita lakukan, gitu. Itu tuh semuanya butuh hal persuasif. Sesimpel misalnya kita lagi approach orang untuk mau bekerja atau tertarik untuk apply di perusahaan tempat kita bekerja, gitu. Nih, kalau sebagai rekruters kan seperti itu, gitu ya. Nah, itu juga kita sebenarnya secara tidak langsung, gitu ya. Kalau kita nggak pinter persuasifnya, gitu. Mungkin orang nggak tertarik, gitu loh, Mas Jonathan. Itu, gitu ya. Jadi, journey-nya itu kita approach kandidat, gitu kan. Kemudian kita setelah mempersuasifnya kandidat, kita propose lagi ke user, mempersuasifnya user, gitu ya, bahwa kandidat ini bagus loh, gitu ya. Would you like to interview them, gitu ya? Gue akan happy banget kalau lo mau interview ini kandidat, bagus loh, gitu. Nah, jadi kita menceritakan, kita mempresentasikan orang. Kalau tadi Stephen bilang soal selling, ya, atau bisnis, gitu kan. HR itu kita kayak jualan orang, gitu. Jualan orang, jualan program. Dan kalau dari HR sendiri, memilih staff ya, memilih talent yang baru untuk masuk, untuk join, itu kira-kira komunikasi dan field persuasif ini apakah diperhitungkan juga? Oh, di dalam ini ya, melihat kandidatnya ya, Mas Jonathan, ya, gitu ya. Ini kandidat, menurut aku ya, sebagai seorang kandidat, ketika dia berhasil, gitu ya, menarik kita dengan, dimulai dari interaksi pertama, apakah itu di LinkedIn, gitu ya. kemudian dia mempersuasi kita, gitu, membujuk, gitu ya. Dengan persuasi ini kan caranya gimana kita menampilkan kesan pertama, gitu kan. Being authentic, gitu kan. Be confident, gitu ya. Dari CV itu kita bisa lihat, gitu. Nanti pada saat interview, juga akan terlihat, kan, cara komunikasi, kenapa sih kita harus hire kamu, gitu ya. Kenapa sih kita harus lanjutkan proses ini, gitu ya. Jadi, pasti dilihat, karena kan komunikasi itu kan salah satu hal yang penting. Namun ada beberapa posisi yang memang kita butuh, tidak hanya komunikasi doang, tapi apa yang lo komunikasikan ini, gimana nih? Realnya seperti apa? Best practice-nya seperti apa? Jangan teori-teori doang, gitu. Nah, makanya menurut aku tuh, being persuasive itu tuh bukan hanya sekedar membujuk-bujuk tanpa action, tanpa aksi yang nyata, tanpa otentik, gitu ya. Jadi, menjadi persuasi itu sih sebenarnya yang paling ini tuh dengan confident dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu lakukan, gitu sih, Jonathan, gitu. Kita sebagai HR sih harus, nggak cuma sebagai HR sih, siapa aja sih, kudu bisa sih melihat apa namanya tuh, lawan kita bicara, gitu ya. Kalau untuk posisinya sales yang kita cari misalnya, bisnis misalnya kan, perlu kan orang-orang yang memang persuasive, apa, kemampuan persuasinya tuh bagus atau di bagian industrial relation, gitu. Jadi, posisi-posisi tertentu tuh kan butuh skill, butuh kompetensi tertentu, gitu loh, Mas Jonathan. Oke, thank you banget buat carinya, Angel. Mungkin sekarang aku mau tanya lagi buat teman-teman ada sumber. Dan juga kalau misalnya teman-teman di sini juga, kalau ada yang mau tanya, silahkan angkat tangannya aja biar nanti aku bakal race ke atas biar bisa ngobrol. Nah, dalam kita mempunyai skill komunikasi dan juga persuasi yang bagus, ini kira-kira faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi kita atau yang cukup penting, gitu. Aku ke Kak Anand dulu deh. Gimana Kak Anand? Kira-kira apa faktor yang penting untuk kita bikin, kita punya skill komunikasi dan persuasi yang bagus. Oke. Kalau skill komunikasi, mau nggak mau sih, kita biasa untuk mengungkapkan sesuatu ya. Paling gampang kalau misalkan kita ngerasa, duh, gue bete banget nih. ya sampaikan aja ke teman kita, ke atasan kita, mungkin kita menggunakan kalimat yang lebih baik, gitu ya. Misalkan kita apresiasi dulu bahwa workload yang saat ini itu membuat kita jadi punya tantangan, tapi kita ada di titik bosen, gitu. Lalu kita sampaikan ekspektasi kita terhadap perubahan yang kita harapkan, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi, mengutarkan apa yang ada di dalam hati kita, itu mengasah komunikasi kita sekaligus membiasakan diri kita bahwa ternyata nyampein sesuatu itu gak harus terlalu banyak dipikirin, gitu. Memang sih, karena saya basicnya dari dunia broadcast juga sebelumnya, di dunia broadcast kebanyakan mulut kita tuh bekerja lebih cepat dibandingkan otak kita, gitu. Kita kadang memproses apa yang kita ucapkan setelah beberapa detik, gitu. Kita udah ngomong, terus kita baru memproses. Dan kita baru sadar, gitu. Wah, gue bisa dapet kata-kata ini, ya. Itu sering terjadi, sih. Dan cara membiasakannya adalah mengutarkan apa yang kita rasakan, sih. Itu hal pertama. Kalau terkait persuasif, paling gampang lihat aja deh di circle kita, ada gak orang-orang yang mingle sama siapapun tuh diterima. Kenapa sih orang tersebut tuh gampang banget masuk ke circle atau pertemanan yang beragam. Salah satu faktor, mungkin orangnya humoris. Kalau kita ngerasa gak punya bakat tersebut, apakah kita harus memaksakan, menurut saya sih gak harus dipaksakan, ya. Tapi kita berupaya sedikit, misalkan kita baca-baca hal yang menurut kita lucu, terus kita lempar sesekali, kalau gak works, ya kita coba hal lain lagi. Nah, itu juga jadi salah satu aspek, sih. Biasanya orang yang mudah disenangi dengan mungkin kelucuan atau kehumorannya, itu biasanya akan mudah mempersuasi orang lain. Lalu yang kedua, kalau kita tahu, gitu ya, lawan bicara kita kayak gimana, kita sedikit mencari referensi terkait hal yang sangat amat menjadi ketertarikan dari orang yang kita ajak bicara, kita tuh bisa referensi, itu tuh bisa jadi bahan untuk kita berbincang-bincang, sih, Kak Ju. Jadi contohnya, misalkan, saya gak suka basket, tapi saya akan ngobrol sama orang yang suka basket. Saya akan tonton tuh satu tahun terakhir ada berita apa di basket. Lalu saya akan cari tahu orang yang nanti saya akan temui di cafe A, itu suka klubnya apa. Saya akan mulai obrolan dari isu yang ada di klub tersebut. Kalau ditanya, oh lu ngikutin ya nanti basket? Iya, sedikit banyak sih on-off gue, mungkin season 2017 sih ngikutin banget sekarang udah gak terlalu, tapi ya tahu lah, sedikit banyak, gitu. Itu bisa jadi salah satu pembuka obrolan dan jadi ngerasa orang lain tuh gak asing sama kita. Karena keseringan kita bicara dari standpoint kita doang. gak ngeliat lawan bicara kita tuh sukanya apa atau butuhnya apa. Jadi, kayak tak kenal maka tak sayang ya, jadi harus pdkst dulu ya, cari tahu dia sebenarnya sukanya apa sehingga jadi lebih akrab dan persuasi bisa jadi jauh lebih gampang. Iya, 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 betul. Jangan pakai jokes. Bapak kamu pasti ini ya, itu kayaknya gak terpakai. Betul, betul. Oke, kalau dari Stephen sendiri, Stephen, kamu, ketika kamu melakukan yang tadi lah ya, mau persuade klien buat dalam konteks sebagai sales gitu, yang kira-kira faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi kemampuan persuasi kamu itu kira-kira apa? Lebih ke cara pembawaan sih, Kak Jo. Jadi, pertama kali kita pas masuk ke mereka, pas kita ngobrol sama mereka itu, kita harus tahu dulu. Kita ini mau nyampein pesan ini ke mereka, pesannya ini, kita, yang pesan kita mau nyampein ini harus kayak tersampaikan dengan baik gitu loh, Kak Jo. Jadi, contohnya misalnya aku sekarang ngejual misalnya hospitalitas software nih misalnya, aku kan pasti klien-klien aku nih pasti orang-orang yang punya homestay atau punya guest house, hotel gitu-gitu ya. Nah, biasanya aku ngobrol sama mereka itu, aku bakalan, aku gak langsung jualan biasanya, Kak Jo. Aku bakalan kayak nanya dulu, Pak, gimana pak okupansi hotelnya gimana, okupansi homestaynya gimana? Sekarang gara-gara pandemi, apa yang terjadi gitu loh. Biasanya aku kayak nanya kesannya dulu, bener juga sih yang tadi, yang barusan Kak Anand mention itu tuh kita harus kenal dulu sama mereka. Kalau gak kenal, maka gak, tak sayang kan. Makanya kita kayak harus kenal dulu ke mereka, kita baur dulu ke mereka, kalau misalnya kita udah dapetin hati mereka nih dan mereka udah nyaman sama kita, barulah kita masuk ke pesannya gitu loh. Nah biasanya aku bakalan ini dulu sih, aku bakalan kayak nanya-nanya dulu kan, apa kabar Pak, terus kayak gimana homestaynya, okupansinya gimana? Nah ntar kalau misalnya itu aku bakalan nanya challenge, maksudnya challenge yang dia temuin nih apa aja nih pas lagi pandemi kayak gini atau mungkin okupansinya rendah atau mungkin gak ada tamu atau mungkin mereka gak ada pemasukan untuk bayar staff dan lain-lain. Nah dari sana lah baru aku masuk. Aku baru masuk dengan nawarin solusi sih. jadi persuasi sendiri tuh lebih gimana ya, bahasa kita tuh harus lebih menawarin suatu solusi sih kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita ada satu solusi yang kita tawarin ke mereka, mereka pun bakalan lebih apa ya, lebih tanggap sih dan lebih percaya lagi dengan kita gitu loh. Jadi biasanya aku bakalan masuk dulu ke mereka, terus aku awalin dengan pertanyaan dulu, terus barulah aku nawarin jasa gitu loh. nawarin jasa ke dia. Dan itu pun aku bakalan masuknya pelan-pelan aku gak langsung Pak, mau beli gak Pak? Pak, mau ini gak? Mau cobain gak? Enggak sih. Jadi aku bakalan bakalan ini dulu, masuk dulu, terus lebih jelasin dia ke contoh-contoh dulu sama maksudnya contoh-contoh yang udah mungkin ikut kita atau yang mungkin udah beli software kita nih yang udah nyobain. Aku bakalan kayak kasih tau dia dulu sih kayak feedback-feedback dari mereka gitu loh. Dan benefit-benefit apa yang mereka dapetin. Lebih ke kayak gitu sih Kak Jo. Enggak kayak ini ya yang nyegat di mall. Kakak ada waktu 5 menit gitu. Gak gitu ya. iya kalau kayak gitu itu mah kadang apa ya annoying sih lebih ke annoying satunya lagi kalau mungkin apa ya kalau mungkin kita butuh service dia atau mungkin butuh produk dia kita bakalan noleh nih kita bakalan wah apa tuh Kak? Tapi kalau misalnya kita sama sekali gak suka sama sekali itu pasti kita ignore biasanya sih kita bakal ignore kalau mereka udah mulainya dengan cara kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nice. Kalau Kak Angel sendiri kira-kira faktor apa nih Kak? Yang cukup penting untuk kita membangun skill komunikasi dan juga persuasi. Skill komunikasi itu balik lagi kan sebenarnya kalau tadi kita yang jadi pengalaman di broadcast tuh mikirnya belakangan gitu. Tapi aku kurang setuju sih itu gitu ya. Apa yang keluar itu pasti udah melalui proses di otak gitu ya. gitu gitu. Jadi karena sering terlatih secara otomatis otak kita udah udah memerintahkan seperti itu gitu ya. Udah refleks gitu ya. Nah tadi aku udah singgung sih ya Mas Janatan gitu ya. Kuncinya sih sebenarnya menjadi kalau apa yang kita lakukan itu memang menarik gitu ya. Pasti kita mengkomunikasikannya itu juga enak gitu. Karena apa ya ekspresif kan jatuhnya gitu ya. Kita mengekspresikan apa yang dilakukan apa yang dirasakan gitu ya. Kita senang dengan itu otomatis orang lain kan akan akan kebawa gitu ya. Dengan dengan vibe-nya yang seperti itu gitu ya. Jadi be authentic sih pastinya ya gitu ya. Be authentic jadi diri sendiri gitu ya. Jangan kalau jualan misalnya terlalu di gimana-gimanain kan males ya gitu ya. Nah sama aja gitu ya. Sebenarnya kan kalau kata Robert Kiyosaki ya hidup itu kan tentang kayak jualan ya. Gitu. Nah itu kan kayak kayak jualan. Nggak melulu kita jual barang terus beli nggak kayak gitu gitu. Ide pun menjual. Saat ini pun aku sebenarnya sedang jualan Mas Junatan gitu loh. Ini aku angel gitu ya. jualan bahwa apa yang aku sampaikan ini menarik gitu ya. Dengan orang-orang masih stay di sini gitu ya. Arsinya kita sudah melakukan persuasif sebenarnya gitu. Jadi sampaikanlah secara jelas gitu ya. Meskipun aku juga masih belajar ya Mas Junatan ya. Menyampaikan secara sederhana terstruktur dan orang mengerti gitu ya. lebih cepat gitu ya. Lebih terarah gitu ya. Tapi itu berproses sih menurut aku gitu ya. Nah aku juga percaya dengan yang namanya itu integrated ya Mas Junatan gitu ya. Jadi antara kita kehidupan nyata dengan aktivitas kita di sosial media juga gitu ya. Nah itu kalau itu sudah terkoneksi menurut aku akan membantu ya kita untuk mempersuasif orang gitu. Contohnya nih ya ketika saya berbicara di clubhouse gitu ya saya punya followers di clubhouse dan orang bisa melihat misalnya profilnya saya orang bisa mengakses misalnya di sosial medianya saya kemudian orang-orang memfollow saya gitu ya orang tahu dengan apa yang saya lakukan orang baca gitu ya apa yang pernah saya share gitu ya secara gak langsung mereka mendapatkan kesan kalau mereka menarik mereka akan follow gitu ya kemudian mereka akan melakukan aktivitas like, share, komen gitu ya lalu berkelanjutan gitu loh Mas Junatan gitu ya jadi menurut aku sih menjadi persuasif itu berkolaborasi dengan orang dengan teknologi dengan sosial media itu juga sangat-sangat membantu sih menurut aku masalah komunikasi itu nanti lo bisa clear komunikasinya lo jadi bisa menarik itu hanya output aja sih Mas Junatan gitu ya karena menurut aku sih bukan untuk mempelajari komunikasinya gitu ya tetapi apa yang pengen kita komunikasikan sebenarnya gitu sih baik-baik aku nge-recap dikit ini ada banyak sekali topik seru nih dari Mas Anasifan dan juga Angel jadi tadi tadi dijelaskan bahwa ketika kita mencoba berkomunikasi dan persuasi tentu saja kita harus belajar menyampaikan dengan baik seperti yang tadi dibilang Mas Anan kita harus bisa mengutarakan apa yang kita rasakan dan juga mungkin kita juga mempelajari dari orang-orang yang yang bisa apa yang disenangi dengan orang lain kira-kira apa yang menarik dari mereka yang bisa kita coba tiru dan juga yang paling penting ini yang diangkat juga sama Stefan adalah gimana caranya agar kita mengerti stakeholder maksudnya kita mengerti pihak lain yang kita ajak bicara gitu ya kita cari informasi kita coba deketin gitu sehingga mereka pun akan lebih terbuka dan tadi juga Stefan menjelaskan oh kira-kira lagi ada lagi ada kegiatan apa atau misalnya lagi ada business problem apa challenge-nya apa jadi dalam artian kita juga berusaha memahami mereka ketika kita sudah memahami oh kira-kira mereka itu butuhnya ini kita jadi bisa menawarkan solusi yang lebih tepat atau mencari angle yang lebih menarik yang tadi juga disebut sama kak Angel gitu ya cari hal menarik dari apa yang dilakukan dan sampaikan dengan menarik juga nah ini menurutku ini sebenarnya masalah storytelling karena aku juga sebagai orang marketing ketika kita menyampaikan sesuatu bukan dengan apa ya bukan dengan hard sell gitu ya oh misalnya ini produk shampoo nanti ke tombe beli lagi diskon 20% kayak gitu tapi mungkin kayak wah bayangin ketika kamu lagi presentasi gitu ya di depan bos dan mungkin ada director-director lain mau presentasi momen yang menentukan tapi kamu gak mede karena kamu ketombean gitu dan dikit-dikit kamu jadi gak nyaman takut mereka ngeliat ke tombe kamu dan itu jadi ruin the whole presentation semua hancur berantakan nah jangan sampai hal ini terjadi ke kamu pakai shampoo anti ketombe sekarang jadi ketika ada cerita itu membuat mungkin sesuatu jadi lebih relevan dan jadi lebih menarik sehingga lebih mudah buat kita untuk mempersuasi orang lain juga gitu dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang persuasi ini pesan sponsor nanti juga di hari Sabtu ini kita akan mengadakan webinar tentang gimana caranya kita belajar storytelling dan juga persuasion dengan nanti ada bicara dari teman-teman think policy dan tiketnya nanti gue akan kasih linknya sini silahkan beli di pocket.com dan juga sampai jumpa nanti di webinarnya di hari Sabtu nah balik lagi oke kalau dari teman-teman narasumber disini ada gak success story nih kira-kira apa ya persuasion paling sukses mau itu di pekerjaan mau itu di personal atau misalnya di hal lain gitu ada gak dari Stephen Mas Anan atau juga Angel Stephen dulu Stephen dulu deh Stephen gimana persuasion paling sukses persuasion paling sukses ya Kak Jo ada sih dulu tuh pas aku kerja di Starbucks deh kayaknya waktu itu jadi waktu itu aku inget banget di Starbucks tuh mereka lagi ada event kan eventnya itu jadi waktu itu midnight sale kayaknya terus banyak banget orang-orang tuh yang pada gak mau apa ya jadi kan eventnya itu kalau kalian misalnya top up ke Starbucks itu kalian bakalan bisa dapet buy one get one atau mungkin kalian bisa dapet kayak banyak hadiah gitu lah waktu itu nah banyak banget Kak jadi aku tuh waktu itu memang kita tuh di kantor tuh memang ada targetnya ya jadi misalnya kayak Stephen kamu mesti untuk target malam kamu harus dapetin minimal 20 customer nih yang yang register Starbucks kalau misalnya kamu bisa dapet target ini kita bakalan kasih kamu bonus atau dapet Tumblr gratis atau apa-apa nah itu tuh buat aku jadi terpacu sih Kak juga aku waktu itu masih sambil kuliah jadi apa sales aku tingkat komunikasi aku juga masih kurang bagus terus kayak mau ngeyakinin orang juga aku masih bingung juga tapi disitu aku belajar banget sih karena atasan aku tuh mereka ngajari mereka ngomong sebelum kalian mau nge-pitching orang mau nge-approach orang atau ngebujuk orang hal pertama yang kalian mesti lakuin tuh harus tahu tentang produk kita jadi produk kita nih apa sih yang yang mau kita sampaikan ke orang gitu loh terus benefitnya apa aja di dalam gitu loh terus kalau misalnya mereka memilih produk kita ini advantage apa aja yang mereka dapet misalnya kayak kalau misalnya mereka beli Starbucks mereka dapat buy one get one mereka bisa kasih ke orang-orang yang mereka sayangin atau mungkin mereka dengan beli Starbucks pakai Starbucks card mereka juga dapet kayak apa sih namanya privilege misalnya mereka birthday mereka bisa beli kue setengah harga 50% misalnya nah itu semua komunikasi aku harus apa ya yang aku harus sampaiin ke mereka sih jadi kalau kita misalnya udah tahu nih tentang produk kita kita udah familiar banget sama produk kita jadi pas kita juga nyampein ke mereka tuh kita juga bener-bener gak kagok lagi Kak bahasanya kita tuh bener-bener kayak luwes aja jadi kayak bener-bener mengalir seperti sungai aja gitu loh dan mereka ngeliat customer itu ngeliat kita pun juga wah gila ya kita nih mengebu-gebu banget kita ngepromosin produk kita kita juga komunikasi dengan mereka menggunakan kata-kata yang baik juga nah ini juga aku mau highlight sih Kak Jok untuk apa namanya persuasif sendiri itu tuh kita juga harus ngeliat dari orang-orang yang kita persuasif jadi misalnya kalau misalnya aku ngomong sama orang yang lebih tua misalnya orang yang udah umurnya mungkin 50 tahun ke atas nah itu diksi atau pilihan kata yang kita pilih itu juga harus sesuai sih jadi mungkin kita lebih halus atau mungkin kita ngejelasin lebih pelan-pelan karena mereka juga mungkin nangkepnya beda sama orang-orang yang mungkin young generation kayak kita gitu loh nah itu sih jadi waktu itu ibu-ibunya itu tuh dia gak mau dia ngomong mas saya gak mau pakai starbucks dia ngomong saya mau apa bayar biasa aja nah aku tuh waktu itu udah udah coba mas coba ngejelasin ke dia juga dia juga kayak aku gak mau mas pokoknya starbucks aku gak guna aku juga maksudnya ke starbucks juga jarang gitu-gitu kan terus akhirnya aku ngobrol pelan-pelan sih ke dia aku kayak ngejelasin aku bilang bu ini juga sebenarnya ibu mau datang ke starbucks sering atau enggak juga sebenarnya gak apa-apa ini lebih kayak hadiah dari kita karena dengan ibu masukin 100 ribu rupiah ke dalam cardnya dan itu gak ada potongan sama sekali dan juga jadi value di dalam card tersebut tuh ada 100 ribu dan ibu bisa pergunakan card itu dimanapun starbucks di seluruh indonesia dan juga aku juga jelasin lah ke dia benefit-benefit apa aja yang bisa dia dapet gitu loh terus lambat laun dia pertama dia bener-bener menolak dia bilang aku gak mau sama sekali lambat laun dia tuh semakin bertanya-tanya eh kok bisa gini ya maksudnya kok ulang tahun bisa 50% nih beneran bisa kita beli tabler atau beli minuman grande fenty itu bisa 50% nah dia semakin bertanya-tanya nah disitulah baru kita masuk kita kayak bener-bener persuasif kita ngomong iya nih bu dengan maksudnya ibu juga cuman top up 100 ribu doang itu udah dapet benefit kayak gini kayak gini gitu loh jadi lumayan banget kalau misalnya ibu bayar pake cash yaudah gak gak dapet apa-apa kan kalau misalnya ibu bayarnya pake starbuck card itu juga starbuck cardnya ibu bisa kasih ke anak ibu mungkin atau mungkin ke temen-temen ibu dan ibu juga bisa ngajak mereka untuk ini sih apa sih namanya daftar ke starbuck card dan lagian gratis bu maksudnya itu kayak gift dari kita juga dan juga apa ya ini juga kayak salah satu promosi dari starbucks lah untuk kayak customer-customer yang terpilih seperti ibu gitu loh jadi kita kayak menggunakan kata-kata yang menyanjung-nyanjung dia gitu sih Kak Jo nah akhirnya akhirnya sih eventually ibunya ya ini dia dia apa sih namanya top up starbuck card itu nah disitu tuh aku ada kepuasan sendiri sih Kak Jo karena aku aku tuh dari dulu untuk communication sendiri aku tuh kurang bagus ya karena mungkin aku aslinya kan Sumatera ya Kak Jo dan aku juga ngerti kalau misalnya orang-orang yang dari Sumatera mungkin bahasa Indonesia yang gak sebagus dengan orang-orang yang ada di Jawa atau ini maksudnya personal opinion aku aja sih tapi banyak juga lah temen-temennya mungkin dari Sumatera yang mungkin bahasa Indonesia bagus banget dan pasti tapi untuk aku sendiri pertama kali aku ke Jakarta itu aku kayak minder gitu karena ngeliat kayak orang-orang yang mungkin kayak Kak Jo mungkin yang Kak Angel yang kalian ngobrol tuh dengan bahasa Indonesia tuh kayak luas banget kayak gampang banget gitu loh kayak ketemu kata-kata yang kata-katanya tuh kayak keluar aja kalau kayak untuk kita tuh kita masih mikir aduh kita mesti pakai kata yang gimana nih nah itu makanya aku pas dulu kuliah itu aku ambilnya ilmu komunikasi orang-orang pasti pada nanya kayak ngapain sih belajar komunikasi kayak komunikasi gampang banget kalian cuma kayak ngobrol gitu doang terus kayak public speaking dan lain-lain ternyata setelah aku mendalamin ilmu komunikasi tuh gak segampang itu sih apalagi untuk yang persuasif ini tuh bener-bener gak segampang itu karena itu juga kita mesti melibatkan emosi perasaan kita juga dan lain-lain gitu loh dan mungkin itu kayak tadi kasusnya mungkin simple ya tapi bermakna lebih apalagi kita baru memulai jadi itu berasa ya apalagi di awal-awal ya bener-bener bener apalagi pas kita dapet rejection sih Kak Jo karena untuk sales yang baru mulai atau mungkin mereka baru masuk dunia sales nih terus mereka dapet rejection tuh biasanya mereka udah nyerah kayak aduh gak maulah gue kayak ngapain sih sales susah banget gitu loh kita mau ngeyakinin orang terus kita juga biasa sales itu kan juga kita ada target ya jadi setiap bulan misalnya untuk sales product misalnya kalian mesti jual minimal 10 atau mungkin 20 gitu nah itu tuh jadi pressure juga buat kita jadi untuk aku sih kalau tips ke teman-teman semua sih lebih ke apa ya jadiin pressure itu untuk kita lebih maju lagi gitu loh jadi jadiin pressure itu untuk kita tuh kayak lebih apa ya nge-push diri kita tapi in a positive way gitu loh untuk gimana kita bisa achieve target tersebut gitu sih ya pressure buat nge-push kita maju ya nice bener-bener bener-bener oke thanks Stephen cerita yang menarik sama-sama kalau ke ke kanan ke kanan ada tadi case atau misalnya success story gak persuasion paling keren paling oke atau paling dirasa mantep siap kak Jo wah keren banget kak Stephen jadi terinspirasi juga sama personal story nya mungkin dari perspektif berbeda ya kalau kak Stephen tadi menyampaikan hal yang dicapainya waktu itu saya pernah berhasil membantu satu teman yang memang minderan banget udah ikut CPNS mungkin 3 atau 4 kali dan dia ngerasa ya dia under value dirinya lah terus ketika interview tahap terakhir paling penentuan mungkin waktu itu dari sekitar 30-an orang hanya diambil 4 orang atau 5 orang dan dia bilang nan kayaknya gue gak mungkin deh nah akhirnya saya lakukan waktu itu ada intensif kita intens di zoom meeting gitu ya terkait coaching dan juga consulting juga dan alhasil dikasih beberapa hal-hal yang teknikal dan juga inspiratif dia bisa ngebawain dirinya dia dengan percaya diri banget bahkan orang yang ada di ruangan ketika interview nanya kamu beneran masih usia segini kok kamu terlihat sangat amat energetik banget ya dia dapet beberapa sanjungan dan itu hal di luar dari diri dia biasanya dan menurut saya itu satu hal yang membuat saya ternyata oh persuasif ini bukan milik seseorang dan abadi gak bisa ditularkan ini bisa diajarkan ini bisa ditularkan orang yang bahkan under value dirinya ketika mengelalui beberapa pengalaman gitu ya lalu di bimbing atau diberikan beberapa technical tips dan juga inspirasi dan motivasi ternyata dia bisa melakukan hal yang kurang lebih sama seperti apa yang saya lakukan gitu dan saya cukup bangga sih dengan hal itu itu salah satu story aja terima kasih Kak Jo nice nice ini poin yang bagus nih bahwa skill persuasi sendiri bisa dipelajari dan juga ditularkan thank you banget Kak Anan kalau Kak Angel ada success story atau kisah-kisah inspiratif gimana Kak oke iya kalau terkait persuasif kisah inspiratif banyak sih kisahnya ya tapi aku ambil contoh simple dari yang aku lakukan dari tahun 2019 kali ya mas ya ketika aku mulai mulai ya intension untuk berbagi cerita gitu ya lewat social media gitu ya kemudian lewat orang-orang terdekat gitu menyampaikan keresahan gitu ya apa yang aku resah apa yang pengen aku ubah gitu ya dan aku pengen bertransformasi ya pastinya dari diri sendiri dulu gitu ya sehingga itu juga mengarahkan aku untuk handle banyak proyek-proyek change change management transformasi gitu ya sampai di posisi-posisi HR pun sebenarnya aku pikir proyek-proyek yang aku dapat peran-peran yang aku dapat gitu ya bahkan di karir profesional yang aku dapat juga itu sebenarnya buah dari persuasi yang aku lakukan sebenarnya mas gitu ya baik apa yang aku bagikan di social media di linkedin profilnya aku apa yang aku sampaikan di webinar-webinar aku sama adik-adik gitu ya aku create komunitas-komunitas dengan anak muda juga gitu ya sabtu minggu berbagi membagikan apa sih yang pengen aku ubah gitu ya sehingga apa sih kebermaknaan hidup menurut aku itu seperti apa dan aku terapkan ya balik lagi ya sebenarnya being authentic sebenarnya gitu ya kita tidak di social media atau mengkomunikasikan sesuatu itu secara langsung ataupun tidak itu bukan untuk branding semata gitu ya bukan untuk pamer juga gitu tapi buat aku itu adalah pelahannya untuk mengekspresikan diri gitu ya karena aku orangnya cukup ekspresif gitu ya jadi mengekspresikan lewat tulisan gitu ya aku sempat bikin buku bareng-bareng teman-teman untuk mengekspresikan story ya when the pain has gained lah ya jatuhnya gitu ya kesakitan pengalaman-pengalaman gitu ya kemudian tentang bagaimana gitu ya membuat perubahan dari hal-hal kecil gitu ya sehingga pada akhirnya itu yang mendatangkan opportunity keakunya gitu gitu sih mas gitu ya jadi benar-benar impact sama my personal ataupun my professional life sebenarnya kalau kita melakukan itu otentik ya mas ya gitu ya jadi apa yang kita lakukan otentik sebenarnya apa yang kita bagikan itulah yang akan kita dapat sebenarnya gitu sih menarik ya justru kayak Angel ini persuasinya datang secara halus dari personal branding di social media lewat konten lewat tulisan lewat karya juga gitu ya jadi malah mendatangkan proyek-proyek baru gitu ya bahwa wah ada klien yang jadi teryakinkan terpersuasi wah kayak Angel nih ngerti nih soal misalnya transformation di company atau transformasi pribadi misalnya seperti itu ya iya benar biasanya beberapa opportunity yang aku dapat ataupun aku diundang misalnya jadi speakers gitu ya apa yang pengen aku sampaikan biasanya tuh berangkat dari apa yang aku bicarakan dari satu event kemudian nanti diundang lagi ke event lain atau apa yang biasanya aku posting gitu ya biasanya sih seperti itu ya gitu nah karena dulu tuh demandnya cukup tinggi misalnya kayak di LinkedIn tuh dulu banyak juga ya gitu ya ininya gitu aku cukup ngefreeze lah ya beberapa tahun sehingga aku fokus sama circle-circle yang memang aku mau aja gitu ya gitu jadi being person itu balik lagi memang authentic ya mas ya gitu ya authentic soft ya istilahnya gitu ya jadi dia geraknya lamban tapi lebih lama gitu gitu sih thank you nice thank you buat sharingnya dan disini juga ada Satya halo Satya halo Bang John Satya kamu mau bertanya atau mau ikut sharing success story atau apa gitu tentang persuasion aku mau nanya aja sih ya boleh ya thank you sebelumnya Bang John ini kesempatannya persuasif sih emang aku ngerasa banget sih pentingnya persuasif dan membantu banget di kehidupan gitu karir atau di luar karir cuman pernah gak sih gitu temen-temen speaker atau Bang John sendiri mungkin punya pengalaman yang ngebuat persuasif ini jadi sesuatu yang kayak positif cuman kadang-kadang ada sisi ada sisi minusnya dikit nih atau negatifnya gitu misalkan contohnya karena kita belajar banget soal menjadi persuasif pernah gak satu momen kita lagi ngobrol atau kumpul bareng temen-temen lama gitu kita gak gak living in the moment gitu jadi kayak lebih kebiasaan untuk menjadi persuasif banget jadi kayak gak gak gimana ya gak in line gitu ngobrol sama orang-orang gitu pernah gak ada kejadian kayak gitu apakah kayak ketika kita harus gara-gara kita orangnya misalnya persuasif kita jadi berasa membuat semua orang harus setuju sama kita apakah begitu ya bisa bisa kayak gitu bisa juga kayak karena kita terbiasa komunikasi persuasif jadi kita gak gimana ya kadang-kadang ada momen dimana kita harus ngobrol bener-bener misalkan dari hati-hati bareng temen deket banget atau temennya udah lama gak ketemu gitu cuman karena terlalu terbiasa persuasif kita jadi kayak gimana ya bahasanya mungkin gak hidup di perbincangan tersebut lah gitu jadi kayak gak hati-hati gak in line oke mungkin aku refresh ya kalimatnya gimana caranya persuasi ini jadi sesuatu sesuatu yang positif mungkin tidak malah yang tadi ya tidak malah jadi maksain pendapat ke orang juga atau bikin orang harus tujuh sama kita jadi egois atau mungkin jadi manipulatif gitu ya ini aku coba tanyain dulu ke kak Anan gimana kak Anan apakah gimana caranya agar kita bisa bikin itu jadi sesuatu yang lebih positif baik terima kasih bro Satya pertanyaannya menarik takutnya persuasif nih akhirnya jadi geser ke manipulatif ya tadi seperti kak Ju bilang ada satu satu panutan saya yang bilang Dale Carnegie bilang nobody is more persuasif than a good listener jadi jadi pendengar yang benar-benar menunjukkan antusias pendengar yang menanyakan apa yang dibutuhkan dari lawan bicaranya pendengar yang menempatkan dirinya bukan sebagai apa ya sebagai sebagai hakim gitu ya tapi menjadi menjadi orang yang berdiskusi sesuai dengan dengan kebutuhan lawan bicaranya itu itu jauh lebih persuasif sih pernah lihat ya kalau kita lihat Mr. Bean gitu ya sebenarnya gak butuh ngomong juga dia bisa punya persona yang luar biasa gitu dan itu memang balik lagi persuasif ngaruh dengan konsistensi tadi kak Angel bilang ada authenticity juga kalau kita gak jadi diri kita kita akan kelihatan capek banget untuk memerankan hal tersebut dan yang paling penting semua hal itu butuh konsistensi itu jadi jadi nilai lebih sih dari dari apa yang kita lakukan jadi persuasif gak butuh kerja keras sih sebetulnya bisa dimulai dari menjadi pendengar yang baik malah menjadi pendengar yang baik ya itu membuka jalan untuk kita jadi paling persuasif ya iya karena salah satu faktor orang bisa punya aspek persuasif adalah knowledgeable gimana caranya kita punya literasi atau punya wawasan yang cukup lebar gitu ya atau luas kalau kita gak pernah lihat point of view yang mungkin kita rasa kita gak sepakat atau kita gak setuju kita butuh sesekali lihat hal yang bukan kita banget terus akhirnya kita jadi dapat apa ya dapat pencerahan misalkan atau jadi dapat satu sudut pandang baru oke thank you banget kanan dari kak Injil atau Stephen ada yang mau ditambahkan ada kalau tidak oke dari Stephen gimana dari aku sih kalau apa ya kalau persuasif maksudnya mas Satya tuh di ini ya di lingkungan pertemanan gitu ya atau lebih ke gimana bisa jadi pertemanan pertemanan oke kalau di pertemanan kita harus lebih ini sih apa ya karena persuasif ini kan memang komunikasi yang kita tuh ngerayu gitu loh lebih kayak membujuk gitu loh nah itu kalau misalnya aku aku lebih harus menempatkan diri aku jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol serius nih sama temen nih ya kita gak usah apa namanya mengeluarkan komunikasi persuasif kita gitu loh yang tadi seperti aku mention persuasif komunikasi itu lebih kayak kita tuh ngasih solusi ke mereka jadi mungkin kalau misalnya kita lagi ngobrol sama temen atau mungkin saudara dan mungkin topiknya itu menyangkut dengan kerjaan kita atau mungkin beberapa hal yang kita tahu nah itu kita baru keluarin komunikasi persuasif kita ke mereka gitu loh lebih kayak gitu sih kalau aku Kak Jo mungkin gimana Satya pokoknya sudah cukup Jo lumayan sih Bang Jo lebih ke ini berarti ya lebih tahu kapan ngeremnya untuk untuk persuasif dan kapan harus kayak gak persuasif gitu berarti ya dan mungkin tadi juga bisa coba gue disenara aja dulu oke aku ke Santo dulu sekarang halo Santo halo malam Mas Donatan halo dari Santo apakah mau bertanya atau ikutan sharing ada self-assistory atau apa aku mau tanya sih sebenarnya mau lebih tanya ke Mas Stephen tapi kalau misalnya memang bisa ada suggest dari Mas Anan juga boleh sih sebenarnya kan aku relate sih sama Mas Stephen karena kan apa namanya bidangnya sales ya jadi sebenarnya aku ini kan sebenarnya kerja di bidang sales juga tapi lebih ke posisinya di supervisor representatif brandnya kulineri itu tumpu mini gitu jadi aku kan punya beberapa sales yang memang sebenarnya untuk menjualkan produk itu secara online gitu jadi kalau yang tadi di share sama Mas Stephen Stephen kan mungkin lebih ke secara apa ya secara front line ya mungkin ketemu langsung ya tapi kalau disini kan aku lebih ke chat gitu loh nah tapi kan kita tetap harus melakukan proses namanya selling atau penawaran gitu loh nah dari Mas Stephen atau Clint yang lain ada gak sih cara atau tips yang lebih gampang mudah yang nantinya mungkin bisa menjadi insight buat saya dan tim untuk kita melakukan sales selling jadi bisa lebih mudah sih untuk menjual produknya gitu sih Mas Jonathan oke upselling ya tadi ya persoasi dalam apa urusan sales kayak gimana Stephen thank you banget Mas Santo pertanyaannya bagus banget sih apalagi kayak during pandemic kayak gini ya kayak semua sales tuh kebanyakan pasti mereka harus kerja di rumah dan juga mereka mesti kayak nge-peaching customer-nya lewat LinkedIn atau mungkin lewat WhatsApp lewat Zoom lewat Zoom sih biasanya nah ini bagus banget sih pertanyaannya karena aku waktu di bagian apa pas satu kerja sama salah satu perusahaan Cina waktu itu jadi itu di kuliner juga kita itu marketnya itu waktu itu lebih ke Southeast Asia ya jadi kita mesti ngobrol sama kayak distributor distributor di Indonesia atau distributor di Malaysia di Singapura dan itu kita gak bisa bertemu mereka secara langsung gitu loh tapi gimana sih kita kayak harus bisa menyampaikan pesan persuasif ini ke mereka gitu loh nah kalau aku sendiri sih waktu itu Mas Santo aku sih lebih ini sih jadi aku bakalan coba reach out dulu ke mereka by phone atau by chat nih misalnya nah aku bakalan ini dulu sih tanya mereka mereka kapan ada waktu untuk ngobrol secara langsung gitu loh karena kalau menurut aku kalau kita nge-persuasif orang lewat chat atau lewat tulisan itu tuh gak ada ikatan emosionalnya gitu loh gak ada yang bisa kita apa ya mereka tuh gak bisa ngeliat cara kita explain tentang produk kita terus mereka gak bisa lihat ini kita juga kayak intonasi suara kita dan juga mungkin minum ke wajah kita gitu loh jadi aku biasanya aku bakalan kayak apa namanya tanya accessibility mereka dulu nih mereka kapan free dan aku bakalan set up untuk call atau mungkin kalau mereka sibuk mereka sibuk sih aku bakalan apa namanya minta mereka untuk short call sih kayak short call 5 menit atau 10 menit nah disitu itu kita waktu kita untuk kayak bener-bener masuk ke dalam inti permasalahan yang kita mau deliver ke dia gitu loh nah kalau misalnya mereka udah open nih mereka udah oke misalnya oh menarik ya produk kamu oke ya maksudnya dan mereka udah curious aku sih saranin sih pas pas telpon short call itu kita harus kayak menciptakan suatu curiosity gitu loh curiosity message yang bisa mereka ngerima kalau mereka udah curious sama produk kita mereka bakalan kayak ingin apa ya ingin lebih tahu lah lebih lanjut gitu loh nah biasanya kalau mereka misalnya udah open nih sama kita aku bakalan kayak ajak mereka untuk kayak zoom meeting atau mungkin google meet meeting nah disana aku bakalan kayak ini sih lebih kayak ke intinya lebih ke intinya atau mungkin nanti di zoom meeting aku bakalan share screen tentang produk kita gimana dan juga ini sih lebih kayak ngajak dia bicara sih ngajak dia cerita juga tentang misalnya produk kita nih udah sukses nih di Singapura atau mungkin di Malaysia dan sekarang kita pengen coba di market Indonesia misalnya jadi kita berharap kayak bapak salah satu distributor yang kita udah temuin dan juga salah satu distributor yang eksklusif lah menurut kita jadi kita juga mau ngasih kayak mungkin eksklusivity ke distributor bapak untuk kayak ngembangin produk kita di Indonesia gitu loh jadi kita kayak mesti ada pesan-pesan yang lebih apa ya kayak menggugah mereka sih jadi mereka juga mikirnya wah dengan aku mengambil apa sih namanya produk kalian maksudnya benefit di aku ini juga ada gitu loh karena untuk manusia sendiri kalau misalnya kita bicara tentang persuasive communication itu tuh gak terlepas dari ini sih gak terlepas dari benefit apa yang bisa mereka dapet gitu loh jadi kita kalau misalnya kita mau nawarin service kita kita juga harus ready untuk kasih tau mereka benefit apa yang mereka dapetin gitu loh dan menurut aku sih kalau misalnya untuk online sendiri itu telepon sama zoom meeting video virtual itu bakal lebih membantu dibandingin chat sih karena kalau chat itu dia cuman kayak apa ya kita cuman bisa baca dan itu kita gak bisa ngerasain emosi atau penghayatan dari orang tersebut gitu sih Mas Santo semoga menjawab oke cuman Mas Santo oke oke jadi jadi memang lebih ke apa namanya langsung kepada intinya dan juga memang siap untuk memberikan informasi secara banyak fit ya Mas nah cuman kan memang ini sebenarnya masih kurang sih sebenarnya kalau aku sendiri emang kita memang benar-benar berjualannya secara online aja sih Mas jadi kan produknya kita itu catering untuk event jadi semua memang sebenarnya customer yang kontak kita lebih dulu gitu jadi secara otomatis sebenarnya salesku itu sudah pasti mendapatkan customer cuman biasanya tipikal mereka ini mereka memang mencari tahu dulu tentang preslist kita nah nanti setelah kita jawab preslistnya mereka baru hilang gitu nah mungkin kalau dalam segi sellingnya onlinenya gitu loh apakah ada cara yang gimana sih cara untuk meninggalkan pesan yang baik gitu kan agar mereka tuh yang mungkin butuh pertimbangan dulu untuk akhirnya pesan di kita atau atau ada ada cara yang mungkin ketika kita merespon mereka kita harus kita apa dulu gitu loh atau lebih ke kesannya gitu sih mas gitu loh mas stefan oke oke kalau aku sih kalau misalnya bisnis aku di catering nih misalnya mas ango misalnya nih aku tuh bakalan ini dulu sih yang tadi aku udah mention aku bakalan nanya dulu sama customer aku mereka itu lebih nyarinya ke apa gitu loh dan kita itu sebagai penyedia penyedia service ini kita itu memberikan solusi ke mereka gitu loh jadi kalau misalnya mereka butuhnya misalnya di catering itu dia butuhnya seafood misalnya aku bakalan nanya untuk seafood lebih spesifik lagi gitu loh kayak seafoodnya ibunya sukanya yang apa gitu loh bu mungkin kita bisa bantu dan mungkin pokoknya kita lebih masuk lebih spesifik lagi sih ke mereka dan apa ya kalau misalnya untuk makanan sendiri sih kita juga bakalan kalau dari aku sih aku bakalan kayak nyediain tester karena dulu di perusahaan tempat aku kerja juga kita untuk makanan karena makanan ini kita juga gak bisa ngejual kata-kata doang gitu loh kita gak bisa ngomong wah enak banget nih makanannya nih walaupun kita mau sepersuasif walaupun tapi kalau misalnya udah in terms of food and beverage itu tuh kayak gak bisa gak bisa terlepas dari ini sih mereka mesti nyobain sendiri sih dan atau mungkin mereka udah kayak ada word of mouth communication dari keluarga mereka atau dari teman terdekat mereka nah itu baru bisa menggugah mereka untuk beli tapi kalau misalnya mereka belum ada knowledge sama sekali tentang produk kalian misalnya kayak makanan dan minuman itu mereka bakalan expect untuk nyobain dulu sih atau mungkin mereka ngeliat kecuali ini ya kecuali brandnya udah gede ya misalnya kayak McDonald's atau kayak Burger King itu kan udah gede kan kita gak usah ada tester apapun pun mereka juga bakalan udah tau gitu loh gitu sih oke oke mas ini sebelum aku cut ya sebelum ini terlalu jauh ke sales karena kita masih ngomong soal persuasi mungkin tadi buat mas Anto mungkin kalau misalnya mau menggali lebih dalam lagi nanti bisa jatri langsung sama kak Steven ya iya boleh boleh ya atau juga connect di di apa harus bisa atau juga mungkin di instagram bisa dan oke mas oke gak apa-apa ya mas Anto iya gak apa-apa mas ya makasih mas Neven untuk jawabannya thank you mas Anto sama-sama thank you buat mas Anto dan mas Ivan juga ya makasih juga ya terima kasih dan ini juga berhubung waktunya juga sudah satu jam ya jadi aku mau recap sedikit buat teman-teman mungkin kalau yang dijelasin tadi juga ada persuasi dalam hal pekerjaan atau dalam hal apa dalam kita pertemanan gitu ya tapi ingat bahwa persuasi ini sebenarnya kegiatan yang sangat relevan di keseharian kita gitu ya misalnya mau ngajak teman-teman kantor makan di mana gitu itu kan juga butuh persuasi wah tiba-tiba kalian pengen bakso nih sedangkan yang lain tuh lagi pengen makan ayam penyek oh gimana caranya bisa persuasi mereka biar pada mau makan bakso gitu atau juga gimana caranya suami bisa persuasi istrinya biar bisa meyakinkan agar biar bisa membolehkan agar membeli PS5 soalnya nah jadi banyak kali hal yang bisa kita lakukan dengan persuasi ini masuk ke teman-teman misalnya gimana caranya agar mempersuasi gebetan hingga mau jadian sama saya itu juga bisa dan kita juga akan belajar lebih jauh juga soal persuasi ini di webinar di hari sabtu ini sabtu pagi jam 10 ini rangkaian webinar terakhir keempat dari webinar critical thinking mastery di sesi pertama kita ngomongin soal berpikir kritis kemudian ada identifikasi masalah sesi ketiga ngomongin pengambilan keputusan dan keempat soal gimana caranya menjual ide kita menjual cerita kita biar orang mau membeli dan mau ikut melakukan apa yang kita ingin lakukan nah dan juga dari tadi sudah diobrolin ada beberapa cara untuk kita bisa belajar berkomunikasi dengan baik kita mulai dari belajar mengutarakan apa yang kita rasakan dan juga kita coba memperhatikan orang-orang yang disenangi kira-kira apa sih yang disenangi dari orang ini yang bisa kita ikutan kita ikutan pelajari dan kita ikutan kembangkan di diri kita dan juga kita cari referensi kira-kira dari pihak lawan bicara yang mereka butuhkan apa kira-kira kebutuhannya apa sehingga ini juga bisa kita bantu penuhi dari sisi kita kita bisa sediakan solusi itu kan dari tadi juga kegiatan sales seperti itu oh si klien butuh ini bisa ya ada itu yaudah saya bisa jualin ke dia nih langsung dan juga gak cuma itu tentang storytelling gimana caranya agar kita membalut cerita kita dalam satu kisah yang lebih menarik sehingga orang juga mau lebih apa ya lebih percaya dan juga akhirnya jadi terbujuk untuk apakah itu membeli produk atau untuk ikut setuju dengan kita dan juga dari Kak Ingel tadi disebutkan bahwa personal branding di sosial media juga bisa membantu meningkatkan kredibilitas kita sehingga kegiatan persuasi itu pun bisa dilakukan secara pasif dan lebih halus dan terima kasih juga buat Kak Anan Kak Steven Kak Angel dan juga Satya Dan Sato yang sudah tadi bertanya dan juga menjelaskan sedikit tentang tentang persuasi kalau gitu saya tutup sesi clubhouse kita malam ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan thank you semua thank you terima kasih thank you semuanya terima kasih terima kasih